Seusai kontak erat dengan warga yang meninggal akibat COVID-19, petugas melakukan tracking ke sejumlah warga di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Dengan swab tes, usai dilakukan swab tes pun sejumlah warga tersebut harus menjalani isolasi mandiri. Satu persatu dari 16 warga di Kampung Balai Gede, Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, dijemput petugas tim gugus tugas di rumah mereka masing-masing untuk swab tes. Untuk menghindari kerumunan, warga satu persatu masuk ke ruangan di Puskes Basna Naringgul untuk dilakukan tes swab. Sebelum dilakukan swab tes, petugas memeriksa kesehatan warga untuk mengetahui riwayat terakhir kontak erat dengan warga yang meninggal akibat COVID-19. Usai swab tes, ke-16 warga tersebut harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing dengan pemantauan petugas hingga hasil swab tes keluar. Kemarin memang ada yang meninggal, tapi mungkin ada keresahan dari masyarakat ya, yaitu bentuk upaya kita, kita lakukan pemeriksaan atau kita tracing sebagaimana prosedur yang selama ini kita lakukan. Sesuai dengan prosedurnya, baik antigen ataupun PCR, selagi menunggu hasilnya, kita sarankan untuk terbiasolasi. Swab tes kepada 16 warga tersebut sebagai jawaban keresahan warga yang khawatir terpapar virus COVID-19. Selain itu, tes tersebut untuk tracing penyebaran virus COVID-19 di wilayah tersebut. Dari data Puskesmas Naringgul, ada 20 orang yang saat ini terpapar virus COVID-19 yang tersebar di 4 desa dan saat ini beberapa warga sudah dinyatakan sembuh.